Shalom Shalom Lovers of God, Happy Blessed Monday Selamat Tahun Baru, Happy New Year 2023 untuk setiap Lovers of God Biarlah di tahun 2023 ini kita bisa berkata Terima kasih Tuhan, dalam anugerah dan penyertaanmu Kami dapat menyelesaikan dan lewati tahun 2022 ini Kami juga minta anugerah dan penyertaanmu untuk kami menjalani Tahun yang baru 2023 sampai akhir selesai tahun 2023 Doa kami untuk Lovers of God kiranya Tuhan menyertai sepanjang tahun 2023 Dan semoga roh jiwa dan tubuh Lovers of God terpelihara sempurna Menjelang kedatangannya kembali Blessing of our God upon all of you Lovers of God Amen, Amen, Amen Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi saya boleh menjumpai Lovers of God sekalian Berbagi renungan yang pastinya akan memberkati, menginspirasi, dan meneguhkan iman setiap kita Nah kali ini kita akan merenungkan sebuah topik yang menjadi pertanyaan banyak orang Kristen Mungkin pertanyaan ini juga termasuk muncul di dalam benak Bapak Ibu Lovers of God sekalian Apa itu? Yaitu tentang sunat Sunat dalam perjanjian lama itu artinya adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan umatnya Jika sunat adalah perintah Tuhan Apakah kita sebagai orang Kristen masih harus lakukan sampai saat ini? Ibrani 10 ayat yang ke satu bagian A Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang Dan bukan hak tekat dari keselamatan itu sendiri Artinya apa? Artinya memang benar sunat adalah perintah Tuhan Tetapi sunat ini adalah bayangan atau gambaran atau tipologi dari apa yang akan datang Sunat di dalam perjanjian lama, di dalam Taurat itu berhubungan dengan keselamatan mereka Kenapa? Dengan disunat mereka menjadi umat perjanjian Allah Dan itu berhubungan dengan keselamatan mereka Tetapi dalam perjanjian baru yang merupakan kegenapan dari perjanjian lama Perjanjian lama apa yang ada dalam perjanjian lama itu adalah tipologi, gambaran, bayangan dari apa yang akan datang Jadi keselamatan yang disebut di dalam hukum Taurat itu adalah bayangan dari keselamatan yang akan datang Keselamatan apa? Keselamatan dalam Yesus Tuhan Hukum Taurat itu hanya menggambarkan saja bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu ada di dalam Yesus Perjanjian lama adalah tipologi dari keselamatan yang akan datang Apa itu keselamatan yang akan datang? Keselamatan di dalam Yesus Tuhan Keselamatan dalam Yesus itulah antitipenya atau kegenapannya Sunat seperti apa yang diajarkan dalam perjanjian baru? Sebelumnya mari kita pelajari dulu Perjanjian lama itu mewajibkan sunat pada hari yang ke-8 Mari renungkan, lafaz sohkan Kenapa sih harus pada hari yang ke-8? Iya kan? Kalau sunat dalam perjanjian lama itu diwajibkan pada hari yang ke-8 Artinya sunat itu berhubungan dengan hari yang ke-8 Setuju ya? Nah pertanyaannya kenapa sih harus pada hari yang ke-8? Kenapa tidak boleh dilakukan pada hari yang ke-10? Hari yang ke-30? Kenapa harus hari yang ke-8? Ada yang menafsirkan bahwa pada hari yang ke-8 kulit katan itu masih lunak Jadi tidak terlalu berefek pada bayi yang disunat Pertanyaannya Apakah hanya itu? Pasti bukan Kenapa? Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat punya ketepatan waktu Tuhan kita itu punya yang Apa namanya? Hitung-hitungannya tuh Tepat sekali Jadi ketika Tuhan bilang Ayo sunat itu hari ke-8 Pasti ada maksudnya Nah apa sih maksudnya? Maksudnya seperti ini lah Angka 8 Angka 8 itu dalam tradisi Yahudi Itu punya makna adalah permulaan yang baru Atau new beginning Artinya Orang yang disunat Itu mengalami Permulaan yang baru dalam kehidupannya Sunat bagi orang Yahudi Dan sunat tanda kutip Bagi kita orang percaya Harus berhubungan dengan permulaan yang baru dalam hidup kita New beginning in our life Nah pertanyaannya kapan itu terjadi? Itu terjadi New beginning Permulaan yang baru Itu terjadi saat kita percaya dan menerima Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita Atau istilah umumnya adalah lahir baru Jadi ketika kita mengalami namanya lahir baru Itu artinya kita sudah melakukan sunat Tanda kutip Bukankah ketika kita lahir baru Ketika kita percaya dan menerima Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat Sebagai juru selamat pribadi kita Bukankah itu saat kita mengalami kelahiran baru Bukankah itu kita mengalami permulaan hidup yang baru Bukankah itu kita mengalami new beginning dalam hidup kita Amin Jadi ketika Tuhan suruh bangsa Israel Bangsa Yahudi ini Harus disunat pada hari ke-8 Tuhan cuma mau tunjukkan bahwa Kamu harus mengalami hidup baru di dalam siapa? Yesus Tuhan Wow Tepologi dari sunat perjanjian lama Itu anti-type Atau kegenapannya Dalam Yesus Tuhan ternyata Amin Get the point guys Nah Karena Yesus berkata kepada Nicodemus Siapa Nicodemus? Nicodemus adalah seorang pengajar Israel Pengajar Israel artinya dia ngerti betul Paham betul akan Taurat Tuhan Iya kan? Nah Yesus berkata kepada Nicodemus Untuk mengalami kelahiran baru Yohanes 3 ayat yang kelima Berkata demikian Jawab Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seseorang Tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Artinya Tuhan Yesus menyuruh Nicodemus Yang seorang pengajar Israel Untuk mengalami kelahiran baru Dilahirkan kembali Dilahirkan kembali Dari apa? Dari air dan roh Dilahirkan dari roh dan air Itu berbicara apa? Berbicara dilahirkan dari roh Allah Roh kita yang mati Karena Adam yang pertama Kita dibenarkan Kita diselamatkan Roh kita dihidupkan kembali Karena roh Allah Itu kembali menguasai roh kita Dan dilahirkan dari air Itu bicara kita mengalami Baptisan air Di dalam baptisan air Kehidupan lama kita dikubur Kitab Roma berkata Dan dibangkitkan kembali Ketika kita dicelupkan ke dalam air Makanya baptisan itu Bahasa aslinya adalah Baptiso Apa artinya baptiso? Ditenggelamkan dalam sebuah Cairan Artinya ketika kita dilahirkan dari air Artinya kita dibaptis air Kenapa? Ketika kita dicelupkan ke dalam air Baptiso itu Kehidupan lama kita dimatikan Lalu apa? Lalu kita dibangkitkan kembali Bersama-sama dengan Kristus Kita mengalami new beginning Dalam hujan Haleluya Nah yuk kita baca Dalam kisah para rasul Masalah yang ke-18 Ayat yang ke-8 Tetapi Kristus Kepala rumah ibadat Perhatikan Lalu soga Kepala rumah ibadat Artinya Kristus ini bukan orang sembarangan Bukan Kalimat berikutnya berkata Kepala rumah ibadat itu Menjadi Percaya Kepada Tuhan Bersama-sama dengan Seisi rumahnya Dan Banyak dari orang-orang Korintus Yang mendengarkan Pemberitaan Paulus Menjadi percaya Dan memberi diri Mereka Dibaptis Jadi Bukan sekedar kita beragama Kristen Mungkin Kita sudah lama beragama Kristen Ya kan Mungkin ada Katakanlah 10, 20, 30 tahun Ya Kita bahkan lahir Dalam keluarga Kristen Atau bahkan mungkin Orang tua kita Adalah hamba Tuhan Tetapi Renungkan ini Setiap Kita Itu harus mengalami Namanya Sunat Tanda kutip Secara pribadi Artinya Setiap kita Yang mengaku Kristen Harus Mengalami Kelahiran baru Harus Mengalami New beginning Harus Mengalami Sunat Tanda kutip Seorang Demi Seorang Artinya Setiap kita Harus Mengalami Itu Lalu bagi yang sudah Mengalami Sunat Kelahiran baru Paulus dalam suratnya Mengingatkan Untuk terus hidup Dalam Kehidupan barunya Dalam New beginning Dalatia 2 ayat Yang ke-20 berkata Namun Aku hidup Aku ini adalah Paulus Tetapi Aku disini Itu menggambarkan Setiap kita Orang yang telah Disunat Tanda kutip Ya Telah mengalami New beginning Telah mengalami Kehidupan yang baru Permulaan yang baru Namun Aku hidup Tetapi Bukan lagi Aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam Aku Dan hidupku Yang kuhidupi Sekarang ini Di dalam Daging Adalah hidup Oleh iman Dalam Anak Allah Yang telah Mengasihi aku Dan menyerahkan Dirinya Untuk aku Sunat Dalam perjanjian lama Artinya Adalah Tanda perjanjian Dan kepemilikan Kepemilikan kita Umatnya Itu miliknya Tuhan Kita umatnya Membuat Perjanjian Dengan Tuhan Demikian pula Kita orang Kristen Yang mengalami Sunat Tanda kutip Itu juga Mengalami Memiliki Tanda perjanjian Dan kepemilikan Tuhan Apa tandanya Efesos 1 Ayat yang ke-13 Berkata Di dalam Dia kamu juga Karena kamu telah Mendengar firman Kebenaran Yaitu Injil Keselamatanmu Di dalam Dia kamu juga Ketika kamu Percaya Dimeteraikan Dengan Roh Kudus Yang dijanjikannya Itu Dan Roh Kudus itu Ada jaminan Bagian kita Sampai kita Memperoleh Seluruhnya Yaitu Penebusan Yang menjadikan Kita milik Allah Untuk memuji Kemuliaannya Jadi Sunat Tanda kutip Itu adalah Tanda Perjanjian Kita dengan Tuhan Tanda Kita Menjadi Miliknya Tuhan Apa buktinya Ada Meterai Roh Kudus Dalam diri Setiap Orang Percaya Wow Haleluya Ingat Roh Kudus Adalah Allah Itu sendiri Nah Kalau Roh Kudus Itu Tinggal Sebagai Meterai Kita Artinya Kita Sepenuhnya Milik Allah Jika Kita Sepenuhnya Milik Allah Kira-kira Adakah Yang Bisa Berani Menjambah Kita Tidak Tidak Ada Karenanya Karenanya Daud Berani Berkata Tuhan Menjagai Kita Seperti Biji Matanya Apakah Ada disini Yang Memperbolehkan Seseorang Mencolek-colek Biji mata Tentu Tidak Ada Bukan Setiap Kita Menjaga Biji mata Kita Kenapa Karena itu Adalah Milik Yang Berharga Demikian Pulat Dengan Kita Setiap Kita Yang Percaya Yesus Mengalami Kelahiran Baru Kita Mengalami Sunat Tanda Kutip Tadi Kita Punya Menterai Ruh Kudus Tempelnya Allah Ini Yang Menandakan Kita Sepenuhnya Milik Allah Kuasa Iblis Pun Tidak Berani Menjamah Hidup Kita Amin Nah Kembali Kembali Jadi Jika Kita Orang Kristen Ditanya Perlukah Kita Disunat Sunat Atau Sunat Tanda Kutip Ketika Kita Disunat Jawabannya Yes Harus Dan Pasti Bangsa Yahudi Mengalami Sunat Kita Orang Kristen Mengalami Sunat Tanda Kutip Kenapa Karena Dengan Kita Disunat Tanda Kutip Itu Berbicara Kita Mengalami Kelahiran Baru New Beginning Sunat Secara Lahiri Itu Pada Hari Kedelapan Artinya Mengalami New Beginning Pengalaman Hidup Yang Baru Haleluya Haleluya Nah Jadi Sekarang Bagi Setiap Anda Anda Mungkin Bilang Saya Sudah Kristen Tetapi Belum Disunat Tanda Kutip Belum Mengalami Kelahiran Baru Mari Alami Sunat Kelahiran Baru Tersebut Dengan Cara Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Dengan Cara Dilahirkan Oleh Air Dan Roh Jangan Puas Cukup Dengan Gelar Saya Orang Kristen Tetapi Belum Pernah Mengalami Sunat Tanda Kutip Belum Pernah Mengalami Kelahiran Baru Jangan Puas Dengan Kondisi Seperti Itu Mungkin KTP Kita Tertulis Agamanya Kristen Tetapi Kita Belum Pernah Mengalami Kelahiran Baru Kita Belum Pernah Mengalami Sunat Tanda Kutip Tadi Hati Hati Mungkin Nanti Ketika Tuhan Datang Menjemput Kita Di Awan KTP Kita Nanti Yang Dijemput Bukan Kitanya Ya Hati 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 Yuk Mari Bagi setiap Anda Yang merasa Kristen Tetapi Belum Disunat Tanda Kutip Belum Mengalami Kelahiran Baru Ikuti Doa Saya Bapak Yang kami Kenal Di dalam Nama Tuhan Kami Yesus Yesus Kristus Saya Mengakui Bahwa Hidup Saya Perlu Disunat Tanda Kutip Saya Perlu Mengalami Kelahiran Baru Karena Saya Menyerahkan Hidup Saya Untuk Sepenuhnya Untuk Percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Bertah Talah Dalam Hidup Saya Sebagai Tuhan Dan Raja Pimpin Hidup Saya Untuk Saya Boleh Mengalami Kelahiran Baru New Beginning Di dalam Engkau Dan Saya Memiliki Metrairo Kudus Sebagai Tanda Perjanjian Sebagai Tanda Kepemilikan Karena Saya Percaya Ketika Saya Mengalami Kelahiran Baru Saya Dipastikan Memiliki Tempat Di Sorga Nanti Ketika Engkau Datang Untuk Kalian Kedua Saya Pun Akan Dijemput Oleh Engkau Tetapkan Hati Saya Tuhan Untuk Tetap Hidup Benar Di hadapan Terima Kasih Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Amin 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 Apakah Disunat Atau Alami Kelahiran Baru Dari Air Dan Roh Maka Kita Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Sorga Amin Ada Sukacita Di Sorga Ketika Anda Mengalami Kelahiran Baru Haleluya 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 Selamat Disunat Kelahiran Baru Terakhir Terus Berjalan Membuat Penat Bahkan Sampai Menguras Tenaga Sudahkah Engkau Alami Sunat Agar Anda Dapat Masuk Kedalam Sorga Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terus